Oke hari ini ketemu lagi dengan kakak masih di Kimiokoloid, sekarang kita akan coba masuk ke sifat-sifat koloid ya. Di sini kakak punya soal yang berhubungan dengan sifat-sifat koloid, kakak bacakan dulu untuk soalnya. Berikut ini adalah penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama pemutihan gula tebu, langit berwarna jingga, penyerapan asap pabrik dengan alat kotrel, kemudian proses cuci darah pada penerita gagal ginjal, dan penggumpalan karet. Contoh penerapan sifat adsopsi terdapat pada nomor, jadi yang ditanyakan adalah aplikasi dari sifat koloid yang bersifat adsopsi. Oke kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa kita tulis dulu di sini, jawab yuk. Ayo kita coba bahas ya. Nah, adik-adik, untuk sifat koloid yang memanfaatkan sifat dari adsopsi, ya ingat, adik-adik di sini kakak terus dulu, ya ingat. Untuk adsopsi. Jadi adsopsi ini adalah kemampuan untuk menyerap atau meng-absorb ya. Baik itu ion ataupun muatang listrik. Kenapa bisa? Karena dia mempunyai tegangan permukaan. Tegangan permukaannya cukup tinggi, ya. Jadi karena dia mempunyai tegangan permukaan yang cukup tinggi, dia bisa meng-absorb atau menyerap ya partikel yang ada di sekitarnya. Begitu ya. Nah, contohnya ini adik-adik pemutihan gula tebu dengan aram. Pada pemurnian gula atau pemutihan ya, itu biasanya gula yang masih berwarna ya, yang tidak putih itu dilarutkan dalam air panas. Nanti si air panasnya itu dilewatkan pada suatu sistem koloid. Nah, misalkan karbon, adik-adik. Nanti jatuh warna pada gula tersebut, ini akan ter-absopsi. Nanti akan diperoleh gula yang bersih. Nah, jadi ini memanfaatkan dari sifat adsopsi. Nah, kemudian untuk langit berwarna jingga. Nah, untuk langit berwarna jingga, itu adik-adik ingat untuk efek tindal. Ya, untuk efek tindal. Kenapa efek tindal? Kita ingat bahwa efek tindal itu kemampu untuk menghamburkan cahaya oleh partikel koloid. Nah, ketika sore hari, ya, partikel koloid yang ada di langit, itu akan menghamburkan, ya, menghamburkan apa? Menghamburkan sinar matahari. Ya. Nah, kenapa warna jingga tidak biru? Karena itu menghamburkan oleh sinar tertentu dengan insentisas tertentu, adik-adik, ya. Sehingga tidak warna biru lagi, gitu ya. Karena beda panjang lumpang, ya. Kemudian untuk penyerapan arsa pabrik dengan alat keterangan. Ini sama adik-adik menggunakan sifat adsopsi. Nanti arsa pabriknya sama dilewati ke dalam suatu sistem koloid. Jadi, nanti, ya, pengotornya akan terserap atau teradsop oleh partikel koloidnya. Nah, kita lihat kemudian untuk proses cuci darah. Untuk proses cuci darah atau dialisis ini, ini adalah dimanfaatkan, ya, untuk membersihkan darah, ya, membersihkan atau mencuci darah dengan pada dasar prinsipnya menggunakan membran semipermeable. Ya, jadi berdasarkan pada perbedaan ukuran partikelnya, gitu ya. Kemudian untuk penggumpalan, ini biasanya memanfaatkan sifat dari koagulasi. Ya, kita nanti lihat di kestabilan koloid. Berarti yang menggunakan sifat adsopsi adalah nomor 1 dan nomor 3. Itu adik-adik, itu jawabannya. Begitu ya. Baik, adik-adik, bagaimana? Sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kita cukupkan bersama di sini. Ya, kita akan coba ketemu lagi di soal berikutnya, ya. Kita cukupkan dulu, ya. See you, dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.